Terima kasih Terima kasih Kalau takut sih, kalau warga sih takut karena emang dalam kondisi seperti ini merasa belum aman gitu karena kan telur bom sekarang kan mincar-mincarnya kan di tempat umum Kasih Humas Polres Sumedang Ibtu Deddy Juhana mengatakan insiden teror di Mapolres Tabes Medan tidak berdampak pada jumlah pemohon SKCK di Polres Sumedang Terutama memasuki masa penerimaan CPNS. Warga tetap antusias membuat SKCK sebagai salah satu syarat Dengan pengamanan di Polres Sumedang setelah kejadian yang ada pengeboman di Medan ini Polres Sumedang mengenai penjagaan ini lebih ditingkatkan Itu terutama di penjagaan, pintu masuk, semua tamu yang ada yang masuk ke Polres Sumedang ini selalu diperiksa Itu baik yang membawa tas maupun masyarakat biasa selalu di depan penjagaan ini diadakan penggeledahan badan Dengan ditingkatkannya pengamanan di Mapolres Sumedang dan seluruh wilayah hukum Polres Sumedang Diharapkan tidak ada kejadian teror seperti di wilayah Polres Tabes Medan